Pemerintah kota Bengkulu saat ini sudah melarang untuk seluruh sekolah dasar, juga sekolah menengah pertama negeri di kota Bengkulu untuk mengadakan kegiatan jual beli seragam sekolah pada tahun ini. Namun ternyata masih ada sekolah yang membandel, yang masih berani untuk mengadakan proyek tersebut. Nah rakyat Bengkulu sudah melakukan penelusuran terkait dengan sekolah dasar yang lokasinya berada di pinggiran kota. Sekolah mengumumkan kepada orang tua ataupun wali murid sekolah untuk mengadakan baju seragam. Totalnya hingga Rp750.000 untuk tiga jenis seragam, masing-masing terdiri dari baju batik, muslim, dan juga olahraga. Ditambah untuk sampul rapor senilai Rp10.000 sehingga totalnya menjadi Rp760.000. Pengumuman pengadaan seragam sekolah disampaikan pihak sekolah bersamaan saat pihak sekolah juga menyampaikan agar orang tua membuat surat pernyataan tidak keberatan dan sanggup untuk membeli baju seragam. Dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Contoh surat pernyataan ditempel di kaca jendela kelas yang bersebelahan dengan nama calon siswa yang dinyatakan lolos. Bagi yang keberatan juga diminta sekolah untuk membuat surat pernyataan. Nah, sebetulnya dalam hal ini pemerintah kota Bengkulu memastikan akan melakukan pengadaan seragam gratis bagi siswa-siswi sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama di kota Bengkulu. Wali kota Bengkulu, Bapak Helmi Hasan menjelaskan bahwasannya realisasi rencana ini merupakan bentuk kepadulian pemerintah kota Bengkulu kepada masyarakat Bengkulu. Nah, dengan adanya program ini, maka sekolah-sekolah tidak diizinkan untuk melaksanakan kegiatan jual-beli seragam di sekolah masing-masing. Diketahui bahwasannya pemerintah kota Bengkulu berencana untuk memberikan dana insentif daerah senilai 3 miliar rupiah yang diberikan Kementerian Dalam Negeri kepada kota Bengkulu sebagai hadiah juara dalam lomba video inovasi daerah tatanan normal baru, produktif, dan aman COVID-19 di sektor transportasi umum. Dana tersebut akan dibelanjakan untuk seragam bagi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, khususnya untuk pelajar kota Bengkulu yang membutuhkan. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu yakni Nopri Walihan mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih mempersiapkan model rencana kerja seperti apa untuk realisasi dari pengadaan seragam gratis itu. Beliau menegaskan bahwa rencana ini merupakan jawaban atas keluhan yang terjadi di masyarakat. Tentang kesulitan menyekolahkan anaknya, salah satunya dalam menyikapi kesiapan yang terutama pakaian seragam. Terlebih saat ini Bengkulu dalam pandemi COVID-19 yang banyak berimbas pada sektor ekonomi masyarakat. Nah, dengan masih ditemukannya beberapa sekolah yang membandel dengan adanya proyek seragam tadi, maka Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bengkulu yakni Marliyadi angkat bicara. Beliau menegaskan bahwasannya akan mengecam sekolah manapun yang melaksanakan kegiatan jual-beli untuk seragam sekolah. Terlebih saat ini Wali Kota Bengkulu menjamin bahwa akan diadakan seragam gratis. Sehingga apabila sekolah yang melakukan praktik tersebut, maka pihak DPRD Kota Bengkulu siap untuk melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait. Sehingga Dewan pun mengingatkan agar jangan sampai ada sekolah di kota ini yang melakukan praktik jual-beli seragam tersebut. Nantinya pihaknya akan melakukan evaluasi dan juga memberikan edukasi terhadap sekolah-sekolah yang diindikasi melakukan hal tersebut. Hal ini dilakukan guna mencegah kepanikan yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya untuk para wali murid. Pandemi COVID-19 membuat perekonomian masyarakat menjadi semakin terpuruk. Maka proyek pengadaan seragam ini pun menjadi langkah yang tidak tepat di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Meskipun di setiap tahun ajaran yang baru, proyek yang berdalih dengan adanya kesepakatan antar wali murid ini terus saja berlangsung. Terima kasih telah menonton!